Yang menggerakkan seseorang untuk tetap bermakna dalam menjalankan kehidupan adalah harapan Adanya harapan saya terima Hai, ini adalah bagian kedua dari apa saja yang menggerakkan hidup kita dari sudut pandang kajian In1LP Ini adalah, lalu tadi setelah kita tahu bahwa pikiran adalah black box Kita bisa belajar bagaimana kita menangani fobia, takut dan cemas Karena fobia, takut dan cemas biasanya terjadi dari apa yang ada di film pikiran kita Fobia berhubungan tentang masa lalu Adanya kejadian, event tertentu, lalu tersematkan pada sebuah benda Misalkan, kalau melihat kapas masuk angin atau mual Padahal saat itu Anda mual tapi melihat adalah kapas, terjangkar artinya Lalu ada takut Takut itu karena kita melihat masa depan atau punya pengalaman Nah, takut itu kita harus bedakan nanti Antara fobia, takut dan cemas beda Fobia cenderung hal-hal yang bendanya tidak membahayakan Dan kadang-kadang lucu Kalau takut, bendanya bisa membahayakan Pisau Jadi ada data Dan kalau cemas, berhubungan dari apa yang terjadi di masa lalu Lalu ada harapan di masa depan Nah, tiga hal ini semuanya berada di film di pikiran kita Nah, makanya di NLP Salah satu metode untuk mengurangi atau menanggulangi fobia Takut dan cemas Adalah Mencacah apa sih realitas yang terjadi di pikiran kita ini Apa sih filmnya Nanti kita akan belajar namanya editing submodalitas Mengedit film di kepala kita Kita yang memutuskan Ada namanya fast fobia cure Anda bisa cari di google Jadi bagaimana dengan cepat kita bisa menghilangkan fobia seseorang Saya pernah mengalami beberapa hal Tapi memang bertahap Bertahap ada juga yang cepat, ada juga yang bertahap Jadi gambar, suara, rasa di pikiran kita Semua tingkat sensitifnya dikurangi Realitas berpikir ini dan realitas berpikir itu kan beda Kita sudah belajar kemarin tentang presiposisi Jadi realitas di pikiran itu Gambar di pikiran itu Gambar di pikiran bawah sadar itu akan mengalami pelaku kita Oleh karena itu Fobia muncul karena adanya informasi di pikiran bawah sadar Nah untuk mempelajari tentang fast fobia cure Tentu harus ada pertemuan Karena ini bentuknya terapi-terapi Dan Anda bisa cari di google ya Oke jadi realitas di pikiran mempengaruhi bahasa tubuh Mempengaruhi pelaku Oke selanjutnya adalah Apa sih sebenarnya daya penggerak diri Anda Kita lihat disini ada daya dorong Michael Hall menyebutnya adalah propulsion Daya gerak Apa sih yang menggerakkan kehidupan Anda Apa sih yang membuat Anda ingin menjadi seseorang yang bermakna Jadi daya gerak ini adalah sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar Sehingga membuat Anda termotivasi menjalani kehidupan Oke kita coba bahas pertama satu-satu ya Yang pertama adalah tentang keyakinan Keyakinan itu muncul dalam pikiran Anda Dari proses tubuh kembang Kalau Anda meyakini diri Anda Sebagai orang yang baik Anda akan berbuat baik Dan keyakinan ini sangat penting Dan ini terpengaruh dari Apa yang ada di orang tua kita Lingkungan kita Contohnya saya punya seorang sahabat Mukanya ganteng Wajahnya ganteng Tapi self-worthnya Atau kepercayaan dirinya rendah Bisa jadi ada kata-kata yang tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya Sehingga mempengaruhi cara pandangnya terhadap Tapi ada juga yang gak ganteng-ganteng amat Biasa aja pokoknya datang Tapi percayaan dirinya tinggi Dan rupanya setelah saya telah Ini berhubungan dengan apa yang diakininya Tentang dirinya sendiri Dan itu Didapatkan dari proses Pembinaan dan pendidikan hidupnya Jadi informasi itu masuk Dia terima Diakini Sehingga menggerakkan dirinya Untuk berbuat sesuatu Makanya ada sila namanya Keyakinan yang menghambat Kalau kita terlalu kaku dengan sebuah keyakinan Ya tadi gak akan menggerakkan kita NLP Membuat hambatan-hambatan keyakinan itu Menjadi berubah Oke ya Jadi dari penggerak Anda Yang pertama adalah tentang keyakinan Yang kedua adalah tentang pengaruh Siapa yang mempengaruhi diri Anda Dalam kehidupan ini Siapa orang-orang yang memberikan kata-kata Dalam diri Anda Siapa orang-orang yang Menjadi model Kalau kita lihat di gambar ini Ada seorang yang berwarna merah Ada bola berwarna merah Lalu jadi pengikut Nah orang yang pengaruhi diri Anda Itu juga daya penggerak Contohnya Nabi Muhammad Atau Nabi Isa Atau para nabi ya Para nabi Itu kan orang yang memberikan pengaruh terhadap kita Nah mereka akan menjadi penggerak kita Dalam hal tentang Spiritual Bagaimana Berderma di masyarakat Bagaimana berlaku Jadi Anda harus pilih Orang tentunya Anda harus pilih tokoh tentunya Yang bisa memotivasi Anda Untuk bergerak dan termotivasi dalam kehidupan Lanjutnya adalah nilai-nilai Nilai-nilai Yang tersimpan di pikiran bawah sandar Anda Itu mempengaruhi perilaku Anda Mempengaruhi cara berpikir Anda Mempengaruhi kata-kata Anda Oleh karena itu Ketika ada sebuah nilai berupa informasi dari luar Manfaatkan area kritis tadi Apakah ini benar? Apakah ini baik? Jadi area kritis itu penting Apakah ini berhubungan dengan etika Menghargai Kejujuran Integritas Itu adalah area kritis Jadi kalau misalkan Anda Tidak memanfaatkan area kritis Lagi-lagi Anda Menjadi orang yang mudah Diombang-ambi dengan pikiran Anda sendiri Bukan orang lain ya Anda akan mudah diombang-ambi dengan pikiran Anda sendiri Jadi nilai-nilai dalam kehidupan Yang tersimpan di pikiran bawah sandar Itu mempengaruhi Motivasi Anda Dalam menjadi kehidupan Yang selanjutnya adalah harapan Tadi sudah ngomong keyakinan Kita sudah ngomong pengaruh orang lain Kita sudah ngomong nilai Yang keempat adalah tentang harapan Yang menggerakkan seseorang Untuk tetap bermakna Dalam menjadi kehidupan adalah harapan Adanya harapan Saya teringat Tentang kisah Victor Frank Dimana dia menjadi korban kekerasan Nazi Ketika banyak Apa Tahanan yang Mati lah ya Karena mati kehilangan harapan Tapi Victor Frank Yakin secara spiritual Bahwa Nazi Hitler akan kalah Sehingga itu yang membuat dia Menjadi bermakna Karena harapan Bisa membuat orang menjadi kreatif Karena harapan Bisa membuat orang menjadi berubah sikap Karena adanya harapan Orang bisa menikmati kehidupannya Dalam Mengerjakan sesuatu Nah Harapan adalah penggerak kita Lalu Ada tangga nilai Kenapa saya bahas ini Tangga nilai itu adalah Sesuatu yang bisa menggerakkan Anda Untuk termotivasi dalam kehidupan Yang pertama adalah keluarga Keluarga adalah penggerak Anda Yang kedua keberisamaan Keberisahan Yang ketiga adalah Companion atau persahabatan Yang keempat adalah cinta Yang kelima adalah kebahagiaan Ini nilai-nilai dalam kehidupan Jika Anda bisa mempertahankan nilai ini Otomatis Anda bisa terus termotivasi Dan menggerak Jadi simpan kata-kata ini Cinta, persahabatan, kebersamaan Keluarga atau teman dan happiness Ini adalah nilai Yang bisa menggerakkan Anda Lalu yang Selanjutnya adalah tentang Tangga kebahagiaan Bekerja Bisa jadi menciptakan kebahagiaan Uang Bisa jadi menciptakan kebahagiaan Personal development Pengembangan diri Bisa jadi menciptakan kebahagiaan Tapi memang ada yang lebih hal Kebebasan Tapi yang perlu kita ingat Kebebasan kita tentu Dibatasi oleh kebebasan orang lain Nah inilah penggerak-penggerak kita Nah Sekian Pembahasan kita Tentang apa sih yang menggerakkan diri kita Untuk termotivasi dalam kehidupan Dari sudut pandangan NLP Saya ulang lagi adalah Nilai Keyakinan Pengahal orang lain Dan harapan Lalu semua tersimpan di pikiran bawah Sadar Menjadi sebuah nilai Dan keyakinan Dan dia akan menggerakkan Anda So jika saat ini Anda Punya keyakinan-keyakinan yang menghambat Sadari itu Coba telah ke dalam Apa persisnya yang menghambat Karena sejatinya Kita diciptakan sebagai seorang pemenang Karena sejatinya Kita diciptakan menjadi manusia Yang punya fungsi Dan punya makna Jadi kalau misalkan ada nilai Yang mengurangi rasa percaya diri Yang bisa mengurangi Keberanian Anda Gali ke dalam Apa kata-kata yang saya yakini Sehingga menyebabkan Saya Tidak mau Bergerak dan termotivasi Menjaga kehidupan Oke itu Terima kasih Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Subscribe Sekali lagi subscribe Karena dengan Anda subscribe Saya termotivasi untuk berbagi Dan Bercerita tentang buku-buku yang saya baca Atau interaksi sosial dalam kehidupan Dalam sudut pandang ilmu NLP Atau hipnosis Oke Wassalam Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya